Mungkin orang bertanya, kenapa saya dagang nasi kuning 3.000 rupiah? Kenapa gak kasih gratis? Saya beli nasi kuning 10.000, saya jual 3.000. Secara matematika, orang bilang rugi, saya bilang untung. Nanti saya ceritain kenapa untung. Saya harus ceritakan juga, kok gak dikasih gratis aja. Kalau saya kasih gratis, saya memonopoli sedekah itu dan saya memonopoli pahala itu. Tapi kalau saya jual 3.000, saudara-saudara kita yang biasa makan 10.000, dia bisa makan 3.000, dia bisa sedekah buat orang lain yang dibawa dia 3.000 juga. Dia mesti save 4.000. Jadi bukan bisnis aja yang gak boleh dimonopoli. Sedekah juga gak boleh, monopoli. Pahala juga gak boleh, monopoli. Saya biasa buka, Senin sampai Jumat, kita udah ada 12 outlet. Saya ada di Semarang, di depan markas tentara, Nesatrian. Di Bandung, di depan markas Yonsipur, sama di Jalan Banten, situ ada dua. Terus kita ada di Cemanggis, Kerawang, dan Jakarta. Jakarta cukup banyak, di kantor sunter, di Masjid Baba Alun, di daerah Warakas, Papango. Nah, itu nasi kuning, program nasi kuningnya kita harus beli dari warung setempat. Saya bilang, gak boleh kita masak sendiri, catering sendiri. Selama masih ada warung setempat, kita harus beli dari warung setempat. Ada lima warung, kita gilir. Hari, Senin, warung pertama, Selasa, warung kedua, dan seterusnya. Mereka tanya, kenapa? Saya bilang, kita mau sedekah. Mereka mau cari nafkah, warung-warung kecil setempat. Kita mau mencari pahala, cari barokah. Mereka mau cari uang buat anak-anaknya sekolah. Kalau mereka jual 10 ribu, kita di sampingnya jual 3 ribu. Yang dapat bukan barokah dari mereka, sumpah serapa. Karena mereka tidak bisa bersaing dengan kita. Jadi saya bilang, selain kita membantu kaum duafa, kita harus berdayakan warung setempat, bukan kita matikan. Supaya berkahnya itu kebagian semua. Kaum duafanya kebagian, warung UMKMnya kebagian. Supaya semua barokah, everybody happy, kitanya pun juga happy. Ini khusus buat kaum duafa dan fakir miskin. Ini bentuk rasa terima kasih saya. Saya rela subsidiin setiap hari. Bukan mau ria atau sosokan, bukan. Tapi saya berterima kasih kepada Allah. Atas rejeki yang diberikan. Saya dari pedagang asongan, anak jalanan. Sampai saya jadi hari ini. Saya pasti ini ada rahasia Allah yang dititipkan kepada saya. Dan rejeki orang banyak dititipkan pada saya. Ini bukan saya punya. Saya bersyukur, itu 6 Februari 2018 warung itu saya buka. Saya cuma kasih 100 juta, warung itu sudah 2 tahun. Dan duitnya malah surplus. Sedekah saya mau lebih pun, saya rencananya seribu porsi per hari. Subsidinya itu kalau 10 ribu saya jual 3 ribu, subsidi 7 ribu. Berarti 7 juta satu hari. Untuk 250 hari kerja, saya siapkan 1 miliar 750 juta untuk mensubsidi. Tetapi uang itu tidak pernah terpakai. Ini lah yang dikatakan waktu itu oleh guru saya dan ayah angkat saya juga. Kalau kamu mau berbuat kebaikan di jalan Allah, pasti Allah cariin duitnya. Padahal saya mau keluar duit sendiri. Tapi, tapi dicariin duitnya. Inilah anak jalanan, pedagang asongan. Tapi karena Allah mau apapun kunfaya kun, bisa jadi apa saja. Jangan sombong. Itu penting. Bukan hanya jangan sombong. Harus selalu merasa iba atas kekurangan dan kebutuhan orang lain yang belum tercukupi. Insya Allah rejeki itu datang bagaikan tsunami. Benar-benar. Ini saya sudah alami sendiri. Terima kasih.